Aparat Polresta Solo, Jawa Tengah dibantu saat berimob Polda, Jawa Tengah menggerap ke lokasi penyimpanan sepeda motor. Diduga sepeda-sepeda motor ini terkait dengan tindak pidana yang tengah didalami polisi. Aparat kepolisian dari Polresta Solo yang dipimpin langsung oleh Kapolrest Solo, Bokombes Pol Adesarishman Juntak mendatangi salah satu bangunan yang merupakan bekas kantor radio swasta. Puluhan polisi bersenjata lengkap ini mengamankan lokasi yang menjadi target. Dalam penggerbekan ini, polisi menemukan 47 unit sepeda motor yang terdiri dari berbagai jenis. Sementara polisi mengamankan satu orang berinisial G yang diduga terlibat dalam tindak pidana. Menurut warga, tempat ini sudah sekitar satu tahun terakhir digunakan untuk menyimpan sepeda motor, di mana awalnya hanya menumpang menyimpan selama satu bulan. Penggerbekan ini berdasarkan pengembangan yang dilakukan penyidik pada tersangka G. Polisi awalnya menyelidiki kasus menonjol dan mendapati banyak surat kendaraan bermotor. Polisi terus mengembangkan kasus ini karena menduga sepeda motor yang diamankan terkait dengan kasus pidana. Semuanya dibawa ke Mapol Resta Solo untuk digunakan dalam keperluan penyidikan. Dari Solo, Jawa Tengah, kontributor Nusantara TV Budi Kusuma melaporkan.